Intro Halo apa kabar? Seperti biasa mengisi air pekan Anda, Kampiun akan hadir dengan beragam informasi menarik dan juga terbaik dari dunia olahraga khususnya buru tanggung. Dan langsung saja ini dia Kampiun untuk Anda. Pertama kali saya mengenal bulu tangkis sebetulnya dari kedua orang tua saya. Dimana memang orang tua saya itu mama papa itu memang hobi bulu tangkis ya. Jadi waktu itu saya masih kecil sekitar usia 6-7 tahun. Mama papa itu sering ngajak saya ke lapangan badminton. Dari situ saya mulai seneng, mulai belajar, ngelihat mama papa main kan. Jadi mulai ngambil bola, nyobain mukul. Nah awalnya dari situ sih pengenalan bulu tangkis buat saya sendiri. Jadi dari awal mungkin dari mulai seneng, mulai mama papa kan mulai belajarin saya gitu kan. Dan ternyata saya cepat bisa dan kelihatannya punya, kayak punya bakat ya jadi seorang atlet. Jadi papa ngeliat saya seneng akhirnya mulai dilatih tuh. Awalnya latihan di pinggir, apa ya di pinggir rumah. Kebetulan ada tanah kosong gitu dari awal-awal. Lalu sudah mulai lebih rutin lagi dimasukin ke klub yang kebetulan memang punya om saya. Jadi memang keluarga besar saya memang hobi bulu tangkis. Nah setelah itu mulai ikut kejuaraan, kejuaraan kayak POR SD, kejuaraan kayak kecamatan, terus ningkat lagi kabupaten. Lalu ikut juga kejuaraan nasional untuk kelompok usia remaja waktu itu. Nah dari hasil itu saya udah mulai ada prestasi. Tahun 85 saya dipindah ke Jaya Raya, ke pembangunan Jaya. Setelah mungkin melihat preses saya di Open Open Turnamen kelompok usia gitu. Saya dikasih beasiswa untuk berlatih bergabung di Jaya Raya. Itu di tahun 85, ya di usia saya 14 tahun. Setahun setelah saya mungkin di Jaya Raya, saya bergerak di Jaya Raya, saya dipanggil masuk tim nasional. Waktu itu masuk tim Pratama. Kan ada utama, ada Pratama. Pratama tuh lebih banyak pemain-pemain junior. Jadi waktu itu saya dipanggil bersama dengan teman-teman yang lain. Kalau tidak salah ada sekitar 15 atlet ya untuk Putri. Lalu Putra juga ada 15 untuk Pratama. Dimana memang persiapan untuk regenerasi. Waktu itu menyiapin tuh untuk waktu itu masih ada Kak Vera, masih ada Kak Ivana gitu. Nah kita di bawahnya itu untuk menyiapin ke atas. Jadi untuk Tunggah Putri sebetulnya kita masih agak kalau dibilang kosong. Setelah Kak Vera nggak ada, ada Kak Ivana, lalu ada Kak Elizabeth dan Pak Endah ya, Endah Sarwenda. Pastinya khususnya untuk Tunggah Putri tuh prestasinya kalau dibilang bagus nggak terlalu ya. Jadi waktu pas kita pertandingan pun sempat kita mesti lewatin babak kualifikasi. Jadi era-era itu merupakan era-era di mana mungkin kalau Putra kita masih mendominasi. Tunggah Putra, Ganda Putra ya, Ganda Campuran juga masih bagus. Tapi untuk Tunggah Putri, Ganda Putri pun waktu itu masih bagus, ada Karosi gitu. Tapi untuk Tunggah Putri waktu itu agak, ya secara prestasi masih tertinggal lah. Dari mungkin hasil kejuaraan kerja keras juga ya. Saya mendapatkan juara-juara mulai dari mungkin waktu itu juara junior, juara dunia junior. Lalu ada juara Indonesia Open. Akhirnya mungkin di era-era tahun 90-an saya bisa menduduki ranking 1. Jadi untuk Olimpiade sendiri, ini merupakan kesempatan sekali ya. Eforia untuk Olimpiade di mana? JPM Stream, sebuah aplikasi Playstore yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa POS TV. Jawa POS TV JTV Padang TV Sipang 5 TV Kawanwa TV Nirwana TV BTV PON TV Magelang TV Get your Japan Stream apps now! Sejak keikut sertaan Indonesia dalam Olimpiade itu 58 tahun, belum pernah Indonesia mendapat medali emas. Dan di tahun 92, itu pertama kali bulu tangkis bergabung di Olimpiade. Diakuin di Olimpiade dan dipertandingkan. Jadi ini kesempatan sekali untuk Indonesia untuk bisa punya peluang besar untuk meraih medali emas. Karena kita tahu bulu tangkis selalu menjadi andalan Indonesia. Dan saat itu saya mendapat kesempatan. Jadi waktu tahun 92, waktu itu saya Ardi, Alan, Sarwenda ya. Lalu ada ganda putri-ganda putri dan ganda putri kita yang lolos ke kualifikasi Olimpiade. Dan di situ juga kita mendapat tugas untuk bisa membawa pulang medali emas untuk Indonesia. Dan ternyata memang tugas yang diemban oleh saya, meskipun cukup berat, akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Di mana tahun 92, saya bisa mengimbarkan bendera merah putih dan menggunakan Indonesia Raya untuk pertama kalinya untuk Indonesia di mata internasional. Tidak sengaja, tujuh tahun yang lalu sebetulnya, kita waktu itu sempat ngobrol-ngobrol ya di luar acara waktu itu dengan Daniel. Kebetulan ada dalam satu acara, kita ngobrol-ngobrol tidak melulu dari prestasi. Tapi, wah waktu itu gimana Cik? Dia tanya. Ya saya cerita tentang perjalanan karir saya di luar. Iya dulu susah ya, kiri kanan jatuh bangun. Akhirnya, eh Cik bagus loh Cik, menarik banget untuk difilmin. Saya bilang, oh ya, oh ya boleh. Tapi itu masih belum serius. Nah serius-serius, tiga tahun yang lalu gitu. Ketemu lagi Daniel, Cik kayaknya mau serius deh dengan yang waktu itu kita ngomongin kiri-kanan gitu kan. Oh yaudah boleh. Habis itu saya percayain semua ke Daniel. Karena saya kan nggak ngerti untuk, maksudnya untuk film itu sendiri kan saya bukan orang film. Dan saya nggak ngerti. Saya bilang, yaudah kalau memang mau Daniel, Cici merasa terhormat sekali kalau memang kisah Cici bisa difilmkan. Tapi untuk urusan segala macem, Cici nggak ngerti. Saya bilang gitu. Udah Daniel aja semua yang urusin semua. Akhirnya, ya dengan keseriusan dan juga kerja keras Daniel, akhirnya ya film ini bisa terwujud lah. Saya percayakan semua 100% ke Daniel semua ya. Lalu juga untuk case-nya juga, untuk artisnya, aktornya. Lalu juga siapa yang pendukungnya. Saya bilang, saya nggak ngerti. Pokoknya udah Daniel aja. Setelah itu kan kita berapa kali ketemu untuk ceritanya. Masih lihat juga seperti apa yang akan nanti difilmkan gitu. Terus di situ. Beberapa kali kita ketemu, tidak hanya dengan Daniel, tapi waktu itu setelah dipilih Laura dan Dion sebagai pemeran utama saya dan Alan. Akhirnya kita berapa kali main ke rumah, lalu jalan bareng, lalu juga nonton bareng pertandingan. Sehingga pada saat penjiwaannya untuk Laura itu bisa lebih mengetahui secara lebih dekat gitu loh. Seperti apa sih saya, seperti apa sih Alan, seperti itu. Jadi prosesnya berjalan cukup lancar dan semua ya kalau dibilang sih cukup bagus lah sampai akhirnya bisa jadi, film itu jadi. Ya arti Jaya Raya buat saya, Jaya Raya itu adalah tempat saya bernaung ya setelah kepindahan saya di Tasik Malaya. Jaya Raya adalah tempat tinggal saya di mana saya pertama kali pisah dari orang tua. Di sana kita bergabung menjadi satu keluarga besar, tidak hanya sebagai klub, tapi tentunya pengurus-pengurus, pelatih dan juga teman-teman semua itu menganggap kita sebagai keluarga. Jadi buat saya, Jaya Raya adalah keluarga kedua saya setelah keluarga inti saya yang ada di Tasik. Jadi tentunya peran Jaya Raya cukup besar terhadap karir saya. Tanpa Jaya Raya saya juga tidak akan seperti sekarang. Di Jaya Raya itulah saya ditempa untuk bisa menjadi pemain nasional. Kalau sebelumnya dari pemain daerah, saya masuk di Jaya Raya dan saya dilatih di sana untuk menjadi pemain nasional. Jaya Raya JPM Stream, sebuah aplikasi Playstore yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa POS TV. Jawa POS TV JTV Padang TV Sipang 5 TV Kawanwa TV Nirwana TV BTV PON TV PON TV PON TV MANGELON TV Get your JPM Stream apps now! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!